Dari pahlawan, mendadak, jadi dihujat dan dipaksa tutup. Ada apa dengan TikTok Shop Indonesia? TikTok Shop itu mulai muncul di Indonesia pada bulan April 2021. Dan di dunia di pertengahan 2021, yang artinya Indonesia adalah salah satu pasar utamanya. Terus apa sih yang bikin TikTok Shop itu bisa rame? Pertama, mereka bisa rame karena punya data pengguna yang super banyak dari TikTok-nya sendiri. Jadi, menurut data, TikTok itu adalah salah satu platform sosmed yang paling bikin candu di sepanjang 2022. Dimana orang-orang bisa ngabisin sampai 28,7 jam buat liatin TikTok doang dan scrolling doang. Dan bedanya kalau dibandingin platform lainnya jelas. E-commerce lain, mereka perlu akusisi user dan mereka bayar mahal buat akusisi usernya. Tapi, pengguna TikTok otomatis jadi TikTok Shop. Jadinya ya usernya banyak dong. Terus, selain itu apa sih yang bikin TikTok bisa naik dengan cemerlang? Selain punya user yang banyak, mereka juga punya fitur yang bisa dibilang maksa pembeli buat bayar. Mulai dari fitur influencer, dimana kita tahu sendiri di era digital, influencer marketing merupakan salah satu yang paling berhasil. Dimana TikTok ngerubah para influencer-nya, para content creator-nya jadi afiliator. Yang ngejualin produk, dimana hasilnya udah pasti. Penjualan tinggi. Fitur keranjang uning, ini juga satu fitur yang benar-benar seksi banget. Dimana waktu pertama kali diperkenalin, fitur ini bisa diprediksi bakal bikin penjualan gila-gilaan. Bedanya, dimana di e-commerce lain, mereka perlu bikin keranjang, mereka perlu dicari. Barulah produk itu ditemukan, TikTok Shop enggak. TikTok Shop merubah konten biasa, merubah semua konten, semua hiburan, jadi penjualan. Karena di setiap konten-konten yang menarik, di setiap konten FYP, dimana konten ber-enggrisment tinggi, disitu bisa dimasukin kelanjang kuning. Dimana pembeli bisa check out langsung, tanpa effort, dan dikasih promo. Belum lagi, di TikTok juga ada fitur live shopping. Salah satu fitur, dimana kita bisa lihat langsung, kita bisa tanya langsung, dan kita bisa belanja langsung. Kemudian, jangan lupain juga, TikTok itu dikenal karena punya fitur for you page, atau FYP yang bagus banget. Dimana FYP-nya itu bisa benar-benar ngebaca. Apa sih yang disukain user? Apa sih yang kamu sukain? Jadi kayak, kita punya seorang sahabat yang tahu semua kesukaan kita, dan itulah candu terbesar dari TikTok menggunakan for you page-nya. Ditambah berbagai opsi pembayaran, fitur voucher, dimana TikTok-nya sendiri bakar duit buat bikin konsumen belanja, dan shopping center, dimana TikTok, sosial media berubah jadi TikTok kramers, berubah jadi penjualan. TikTok shop, melalui berbagai fitur tadi, yang tadinya cuma pemain baru di jagat e-commerce, bisa nyanyingin dua raksasa e-commerce yang lebih besar di Indonesia, dengan memanfaatkan adiksi candu, yang bikin orang-orang nge-sekelola konten di TikTok dan belanja. Dan jangan lupain juga, TikTok shop bisa besar karena mereka muncul di momen yang tepat. Kalau kita ingat, TikTok booming ketika Covid, dimana orang-orang dipaksa stay at home, dimana orang-orang di rumah, dan orang-orang lihatin TikTok, bikin pertumbuhan usernya super tinggi. Dan di momen tersebut juga terjadi perubahan behavior. Kalau dulu kita belanja, itu kita berlanggan offline, di era stay at home ini semua dipaksa online. Dan itulah yang bikin TikTok, mungkin ngambil keputusan buat bikin TikTok shop. Udah tahu nih, orang-orang belanja, kenapa nggak ambil aja duitnya sekalian? Kenapa nggak manfaatin aja? Itu dimana di era serba digital ini. Dan disinilah mereka munculin konsep shopper payment, dimana seorang pengguna itu bisa belanja dengan mudah sekaligus mendapatkan entertainment dari konten-konten atau live streaming yang di TikTok dan seller-seller sendiri kebantu. Karena secara teknis dengan pengguna banyak, artinya kemungkinan buat dapat untung itu sangat besar dengan masuknya para seller ini. Dan konsep shopper payment inilah yang bikin TikTok terus menanjak, terus menanjak, dan mencetak rekor demi rekor. Dan cerita sukses ini bikin berbagai pecah rekor live streaming di TikTok, dimana ini menimbulkan berbagai rekor. Mulai dari 8 miliar 1 kali live streaming oleh Mami Lewis Karnet, dibalas 15 miliar beberapa hari kemudian, dibalas lagi 40 miliar, dan terakhir ditutup 40 miliar lebih lagi. Apa akibatnya? Dari semua puluhan miliar ini, ternyata boomingnya TikTok itu juga jadi hancurnya TikTok. Dengan segala kemudahan ya, memang orang tuh belanja di sana, orang tuh seneng, banyak rekor muncul. Tapi masalahnya adalah ketika mereka sedang berjaya, di sisi lain, banyak para penjual lain yang nggak bisa sesukses mereka. Muncullah isu-isu yang digoreng. Kalau algoritma TikTok itu cuma bantu yang besar, cuma membantu para afiliat. Ditambah makin banyak artis yang turun di live streaming. Non-flexing berbagai kerjaan hasil live streaming mereka. Dimana ketika para seller mencoba, dimana ketika para WMK mencoba, mereka jauh daripada itu. Viewers mereka jelek, konten mereka jelek, view-nya jelek, penjualan mereka hancur. Apalagi, rahasia dibalik kesuksesan para afiliator ini, itu adalah harga gila-gilaan yang dikasih sama pabrik. Dimana harga jualan di live, itu bisa jauh lebih murah dari para harga pendagang beli. Mungkin karena para pabrik ini bisa langsung dapet order banyak dalam satu hari, jadi mereka bisa ngasih diskon yang jauh lebih besar dibandingin ke distributor-distributor yang mungkin bayarnya juga gak langsung. Maka dari itulah harga-harga siluman mulai muncul di TikTok. Dan harga-harga siluman ini yang bikin muncul isunya predatory pricing. Dan predatory pricing tentu saja bikin para pelanggan terbiasa dengan harga yang lebih murah. Jadi ketika belanja, orang-orang bisa bandingin di TikTok berapa, di offline berapa. Dan ini tentu saja membuat kesenjangan sosial yang udah ada jadi makin lebar. Dan muncul isu kalau TikTok praktek predatory pricing. TikTok gak ramah UMKM. TikTok menghancurkan. Dan mulai akhirnya muncul gerakan hapus TikTok Shop dari para pedagang. Dimulai pada bulan September, ada satu akun yang memantikan update yang membuat semua drama terjadi. Seorang pedagang profesional yang gak sadar, cuma curhat, minta pemerintah untuk menutup TikTok Shop ternyata terrespon. Responnya ini bahkan membuat pemerintah itu datang ke pasar-pasar, mengecek ke pasar-pasar dimana para pedagang konvensional ini terus-terusan demo agar TikTok Shop yang jadi raja saat itu dihancurkan. Dimulailah pembuatan regulasi untuk melarang praktik social commerce yang dilakukan TikTok dimana saat ini itu cuma TikTok yang dilakukan karena dinilai berdampak buat UMKM. Dan akhirnya keluarlah dari permendagri peraturan untuk menutup TikTok Shop. Dan aturannya ternyata benar-benar berlaku sangat cepat. Dari muncurnya permendagri, hanya dalam beberapa hari kemudian, TikTok Shop keluar email penutupan. Dimana hal ini menghancurkan hati para pedagang, hal ini menghancurkan hati para afiliator dan para praktisi di TikTok Shop. Dimana disini kita bisa lihat banyak life-life dari para afiliator, para pelaku TikTok Shop yang benar-benar sedih dan memanfaatkan sampai akhir. Dan ini ternyata berujung banyak. Di industri kreatif, cukup banyak perusahaan-perusahaan, agensi-agensi yang terpaksa. Karena kliennya hilang semua. Karena kliennya minta refund. Dan terjadi juga layoff besar-besaran pada para talent live streamer. Yang selama ini dicari, mendadak industri-nya jadi nggak relevan lagi. Dan industri-nya jadi nggak ada pasarnya lagi. Apakah TikTok Shop akan segera lahir kembali menjadi organisme baru yang lebih kuat? Atau tutupnya TikTok Shop itu hanya permainan politik dari sebulintir orang-orang yang ingin memanfaatkan ketenaran TikTok Shop menuju pemilih 2024? Dengan tutupnya TikTok Shop, sebetulnya TikTok yang rugi atau Indonesia yang rugi?